Kasus penipuan yang dialami Jessica Iskandar diketahui Vincent Verhack sebelum lahiran. Halo teman-teman selamat datang di Pena Celebrity. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Vincent Verhack Adrianto, suami Jessica Iskandar mengetahui bahwa sang istri diterpa masalah penipuan sebelum dirinya melahirkan. Sebagai informasi, Jessica Iskandar mengetahui bahwa dirinya ditipu oleh rekan bisnisnya setelah tiga hari melahirkan. Tiga hari, jadi dia masih di dalam ruangan rumah sakit di mana dia lagi recovery habis melahirkan. Ucap Vincent, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Berbeda dengan Vincent yang mengetahui hal tersebut beberapa hari sebelum jedar lahiran. I know, cuman gimana aku mau kasih tau, ini udah beberapa lama lagi mau melahirkan. Ujar Vincent. Hal itu membuat Vincent menjadi bingung. Bagaimana menyampaikan kepada jedar? Kalau aku kasih tau sekarang gimana? Terus aku mikir lagi. Kalau aku kasih tau setelahnya yang dimana dia harus bahagia dia telah melahirkan putra yang sehat, jadi bingung. Lanjutnya. Namun hal itu membuat Vincent menjadi tidak tenang. Dia berusaha mencari momen yang pas untuk memberitahukan kepada jedar masalah yang sedang menimpanya. Untungnya tak lama setelah jedar lahiran. Teman jedar mengabari bahwa CSB sudah kabur ke Singapura karena kasus penipuan pada orang lain. Sebelum aku menceritakan ke dia, karena aku lagi cari momentum yang pas. Dia sudah dikabari sama temannya sendiri. Jadi dari situ, karena sudah kebongkar, saya jelasin, saya crosscheck, saya telpon dia, dan dia mengakui kalau dia salah. Ujarnya, mengetahui Jessica Iskandar masih butuh waktu recovery, Vincent Verhack meminta agar jedar fokus dengan pemulihannya dan bayinya. Permintaan aku dari awal, kamu jangan fokus ini, fokus aja dulu sama recovery and baby. Masalah ini nanti aku yang coba tangani tegasnya. Itu dia berita terbaru yang sudah mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Celebrity.